selamat menikmati kalian bisa mengerjakan dengan baik baiklah hari ini untuk materi pramuka kita adalah apa yang ada di SKU ya maksudnya materinya adalah seorang pramuka yang beragama Islam itu wajib ya untuk siaga wajib hafal yang namanya rukun iman wow keren ya gak jadi sebenarnya di dalam pramuka itu ada pelajaran-pelajaran agama yang penting banget ya baiklah hari ini kakak akan memberikan materi tentang rukun iman rukun iman itu ada berapa sih adik-adik ada berapa? ada 5? salah kalau 5 itu rukun Islam ya gak? rukun iman itu ada 6 wow keren ya baiklah rukun iman itu ada 6 yang pertama apa ya? ada yang tau gak rukun iman yang pertama? hmm? tau? iman kepada siapa? oke yang pertama rukun iman atau iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya baik untuk kalian ya gak ada salahnya untuk yang mungkin saat ini belum mengenal rukun iman ya usahakan untuk mengenal rukun iman atau menghafal rukun iman dan harus dipraktekkan atau mungkin dihunjamkan dalam diri kita dalam hati kita bahwa kalian itu percaya adanya Allah subhanahu wa ta'ala ya gak? Allah itu adalah Tuhan kita ya Tuhan kita semuanya dan Allah itu maha besar ya gak? Allah itu maha kaya dan kita tidak boleh sombong yang boleh sombong hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ya gak? iya dong karena memang Allah itu mempunyai kekuasaan yang tiada tahara oh iya jadi yang menggerakkan apapun itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kalian pernah gak sih melihat daun jatuh daun jatuh itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ya? jadi usahakan kita itu terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita itu apa ya lebih mudah dalam menghadapi kehidupan ini karena kita dekat dengan Allah agar kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kalau kalian itu bertakwa sholat kemudian apa ya sedekah dan yang lainnya membaca Al-Quran banyak istighfar banyak salawat insya Allah kehidupan anda atau kehidupan kalian akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Alamin baiklah rukun iman yang kedua rukun iman kepada ya benar kepada malaikat Allah ya yang kedua iman kepada malaikat Allah baik mungkin kalian masih ingat ya malaikat Allah itu ada berapa ada 10 ya gak mungkin Kak Chandra akan coba untuk menghafal ya malaikat yang pertama Jibril BKL kemudian sebentar Bapak tanya dulu kepada Safira dia Safira boleh kesini Safira sebentar ya ini ada Kak Safira mungkin beliau hafal ya tentang malaikat-malaikat yang ada Safira hafal malaikat apa aja Jibril BKL Mungkar Mungkar Mungkir terus Rokib Matit Ridwan Ridwan Malik yang dua lagi siapa Isrofil sama Israel ya oke luar biasa kalau yang malaikat penjaga surga siapa malaikat siapa malaikat siapa Ridwan luar biasa suanau ya oke boleh kembali ke tempat lagi silahkan Kak Safira jadi luar biasa ya jadi kita harus mengimani harus percaya bahwa ada malaikat Allah yang bertugas di berbagai apa ya tugasnya ada macam-macam ya ada yang bertugas untuk menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril ya ada yang bertugas mencabut nyawa seperti malaikat Israel kemudian Rokib Matit yang mencatat ya kebaikan dan keburukan kita maka dari itu kita harus berhati-hati ketika berbuat sesuatu jangan sampai kita itu berbuat seenaknya tahu-tahu malaikat atit sudah mencatat amal buruk kita baiklah pokoknya buat kalian ya dengan iman kepada malaikat Allah ya malaikat Allah itu kalian harus lebih bertakwa lagi lebih beriman lagi agar kalian nanti diselamatkan oleh Allah SWT dalam menjalani atau melewati sirotul mustaqim baik yang ketiga iman kepada kitab Allah sebenarnya oke ya iman kepada kitab Allah jadi buat kalian yang saat ini mungkin belum tahu ya kitab-kitab Allah itu ada apa saja sih diantaranya ada kitab Taurat ya kemudian kitab Zabur kitab Injil dan kitab Al-Quran luar biasa ya dan usahakan kalau misalkan kalian membelajari kitab-kitab yang lain ya selain Al-Quran ya atau ya semua kitab ya usahakan belajarlah atau mempelajarilah kitab-kitab yang asli ya oke ya oke dan juga usahakan juga nih kalian untuk kitab Al-Quran sendiri itu luar biasa ya kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai mugjiat ya dan sebagai petunjuk ya petunjuk manusia dalam menjalani kehidupan ini ya gak jadi ini luar biasa ya kalau misalkan kalian mempunyai sebuah masalah coba deh buka di Al-Quran itu ada ada penyawasannya gitu ya gitu jadi usahakan selalu setiap hari membuka Al-Quran agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT agar kita tidak salah jalan oke ya oke deh baiklah yang keempat adalah iman kepada Rasulullah ya jadi Rasulullah itu luar biasa ya manusia manusia biasa tapi yang luar biasa manusia biasa yang diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki akhlak-akhlak umatnya ya gak diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk seluruh umat yang ada di dunia wow luar biasa ya jadi buat kalian ya usahakan untuk lebih mengenal yang namanya Nabi dan Rasul Allah atau mungkin Rasul Allah ya karena dengan mengenal mereka maka kalian akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang banyak ya akan mendapatkan apa ya manfaat-manfaat yang penting untuk kalian dan kalau misalnya kalian mengenal apa ya bagaimana bagaimana sih caranya mengenal Rasulullah ya mungkin kalian bisa membaca kitab-kitab atau mungkin buku-buku yang berhubungan dengan Shiroh Nabawiyah bagaimana kehidupan Rasulullah bagaimana masa kecil Rasulullah kemudian seperti apa sih sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah diantaranya adalah sifat amanah kemudian tablik fatonah kemudian apalagi itu sidik ya sidik, amanah tablik, fatonah jadi ada empat sifat Rasulullah yang luar biasa ya mempunyai sifat jujur mempunyai sifat amanah menyampaikan ya cerdas dan tablik ya cerdas kemudian fatonah yang luar biasa ya pokoknya buat kalian yang saat ini mengaku menjadi umat muslim atau umat islam ya usahakan wajib iman kepada Rasulullah ya Rasulullah luar biasa ya ada berapa sih Nabi dan Rasul yang wajib dikita ketahui ada 25 ya Adam Idris Nuhud Soleh ya mungkin kita panggilkan Kak Sabira lagi ya Kak Sabira Kak Sabira hafal gak Nabi-Nabi yang ada 25 Nabi masih belum hafal ya oke deh nah kalian ini nanti PR buat kalian ya yang belum hafal Nabi-Nabi ya usahakan untuk bertanya kepada Pak Ustadz atau Bu Ustadzah ya agar kalian nanti hafal ya gak kalau misalkan kalian itu apa ya kalau Kak Nasrul nih atau Kak Chandra tahu yang namanya apa ya Ulul Azmi tau gak Ulul Azmi jadi Nabi-Nabi yang diberikan kesabaran yang luar biasa yaitu Ulul Azmi yaitu Nimim Nuh Ibrahim Muhammad Isa dan Musa luar biasa ya jadi usahakan kalian hafal 25 Nabi dan Rasul yang ada ya gak dan usahakan juga ketika kalian hafal nama-namanya juga kalian wajib yang namanya mengetahui kisahnya seperti apa sih agar nanti kalian tuh bisa mengetahui bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim bagaimana keimanan dari Nabi Ismail bagaimana Nabi Adam bertawabat dan sebagainya oke oke dong baiklah berikutnya yang kelima adalah iman kepada hari kiamat nah ini dia jadi di tahun 2012 kalau salah ya itu ada sebuah film ya film tentang hari kiamat atau mungkin adanya hari kiamat jadi itu sebuah film ya gak jadi jadi gini hari kiamat itu ada tanda-tandanya ya gak diantaranya adalah tanda-tandanya itu seperti apa ya tanda-tanda hari kiamat misalnya nih matahari terlebih dari sebelah barat gitu kan gitu jadi itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat bahkan kalau tidak salah ya kiamat itu terjadi di hari kiamat bener gak sih bener hari kiamat ya kiamat oke jadi usahakan ya kita berdoa kepada Allah subhanahu ta'ala ya agar kita tidak mengalami hari kiamat ya karena memang hari kiamat itu sangat mengerikan ya bagaimana bumi digoncangkan kemudian gunung-gunung mungkin dibalik atau bagaimana ceritanya itu luar biasa kejadiannya ya air laut ditumpahkan ke daratan dan sebagainya pokoknya kalau nanti sudah ditiup sangka-kala oleh malekat ya itu kalian udah gak bisa ngapain-ngapain lagi udah gak bisa bertobat lagi pokoknya dari sekarang nih ya usahakan kalian tuh bertobat berbuat baik jangan apa namanya jangan sampai kalian itu berani sama mama berani sama ayah ya itu jangan lah ya karena itu berbahaya sekali baiklah ya iman kepada hari kiamat jadi usahakan kita itu atau seorang muslim yang mengajib beriman kepada adanya hari kiamat ya hari kemudian ya oke ya oke dong baik berikutnya adalah iman kepada koldo dan kodar ya ini penting banget ya sesuatu yang terjadi ya misalkan nih seperti kemarin ya mertua dari kak Chandra meninggal dunia itu sebagai itu sebuah apa ya sebuah takgir ya kita tidak bisa maksudnya apa ya memajukan atau mengundurkan ya misalnya nih ah meninggalnya nanti saja deh kayak gitu pokoknya itu udah ketentuan dari Allah subhanahu ta'ala kayak misalkan ya kemarin misalkan nih adik-adik sudah mengikuti ujian atau PTS matematika ya ternyata nilainya kurang bagus misalkan ya nilainya 5 yaudah kita harus percayai mungkin itu adalah takgir dari Allah subhanahu ta'ala atau mungkin adik kodo dan kodar dari Allah subhanahu ta'ala ya jadi usahakan kita tuh harus mempercayainya itu adalah sudah dari Allah subhanahu ta'ala tinggal kita berdoa kepada Allah subhanahu ta'ala agar nanti ke depannya kita baik-baik saja ya kita berdoa kepada Allah subhanahu ta'ala agar nanti ke depannya kita nilai-nilai nilai-nilai kita bagus ya jadi jangan sampai kita tidak percaya adanya kodo dan kodar ya ya dong baiklah itu saja untuk materi kita hari ini mungkin kak Chandra bacakanlah kembali ya untuk kerukan iman yang pertama iman kepada Allah dua iman kepada malaikat Allah tiga iman kepada kitab Allah empat iman kepada Rasulullah lima iman kepada hari kiamat enam iman kepada kodo dan kodar baik itu saja untuk materi kita hari ini sampai ketemu di waktu dan gelombangnya tidak berbeda masih di STL Moment TV wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq baik jika ini bermanfaat untuk kalian silahkan like subscribe share and komen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih